kemudian pertanyaan selanjutnya datangan dari Nurlayla dari Surabaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Buya saya ingin hijrah bernikob yang saya tanyakan apakah boleh wanita bernikob memakai pakaian atau jilbab yang berwarna dan bermotif atau pakaian selain warna hitam berhijrah dia adalah seorang wanita mungkin dahulu adalah dengan kebiasaan di sekolahnya, perkaulannya membuka urat, lalu dia ingin hijrah nikob, apakah dia pakai jadar atau tidak pakai jadar jilbab, sudah cukup jilbab saja kalau pakai jadar adalah kelebihan kelebihan artinya sebuah kemuliaan bagaimana dengan motif-motif, tidak ada masalah pakai warna merah, putih, kuning, hijau tidak ada masalah, tidak harus hitam tidak harus hitam, motif adalah hiasan hiasan mungkin ada bordirnya ada segala-galanya wajar, tidak ada masalah warna hitam, tidak harus warna hitam tidak harus warna putih tidak harus warna merah tidak harus, yang penting sopan menunjukkan akhlak yang mulia ada motif-motif yang keserem gambar apa gitu yang tidak pantas ya, it's just seperti itu tidak harus hitam siapa yang mengatakan harus hitam dari mana dia mengatakan harus hitam tidak sopan tidak menjadikan orang itu terbelalak melihat apa namanya mengundang perhatian orang yang paling dihindari adalah yang mengundang perhatian kompria ini, dihindari jadi mengundang perhatian itu ya pokoknya jangan jangan mencolok banget lah jangan mencolok menjadikan orang oh oh biasa saja wajar kalau wajar tidak ada masalah boleh-boleh saja warna apapun boleh yang penting bukan menjadi warnanya orang facek misalnya bulan apa ini? Januari ya nanti pas Februari tanggal 14 jangan pakai warna pink itu loh jangan pakai warna pink di selain hari itu 14 Februari ya selain tanggal 14 Februari boleh pakai warna pink tapi pas hari itu hilangkan pink kenapa? takut basok syiarnya syiarka facek bebas warna apa saja jadi sebuah tempat kalau warna itu menjadi syiarnya orang facek jangan dipakai itu saja intinya tapi kalau tidak ya tidak ada masalah Allah a'lam bisau